Nah, kasih makannya seperti ini Nah, ini dia Nih, panjang dengan lihat Ikan saya, ikan nila saya Seperti ini Jadi cari bibit yang bentuk Fisiknya seperti ini Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat menikmati Salam kelipik-kelipik, belajar sama-sama Sama-sama belajar Hari ini Saya ngecek kolam Ini ikan usia 70 hari Nanti saya cantumkan Panggal pabunya Kita mau lihat Ikannya sudah seperti apa Sudah Sebesar apa maksudnya Oke Simak video saya Oke, kita turun langsung Mendekat Mendekat ke ikannya Kolam ukuran Seribu meter Ini kita tabur dengan kepadatan Dengan jumlah ikan Rp15.000 Kita kasih makan saja Tuh, ada Nah, itu yang hitam Hitam-hitam itu namanya Nilagrandong Kalau saya nyebutnya Nggak tahu Kalau di tempat panjenengan Apa namanya Kalau di saya menyebutnya Nilagrandong Ini kan hari ini Rata-rata berbobot 200 gram Ada yang sudah 250 gram Atau 1 kilo isi 4 Ada juga yang 150 gram Atau 1 kilo isi 6 Nih 70 hari Taburnya dari sekuku Biasa Dari ukuran 4 sampai 6 cm Untuk pakannya Kita memakai protein 22% Ini malah protein rendah Saya pakai Tetap sistemnya air tenang Panjenengan Saksikan Di depan Saya ini Nanti juga saya akan Update Ikan yang baru Tabur 3 minggu Dari ukuran Segini Nanti seperti Apa Bentuk ikannya Juga kita akan Lihat Nih Ini rencana Besok Awal puasa Atau puasa Pertengahan Kita panen Jadi nanti Usianya Mungkin sekitar 95 harian Baru kita panen Atau 100 hari Nanti kita panen Banyak nih Nilagrandongnya Jadi nilainya Hitam Bukan muzaer Tapi nilain Tapi warnanya Memang hitam Legam Dan ini Nilai ini Ini saya Tidak tahu Asalnya dari mana Karena apa Karena proses Pengambilan airnya Kita dari sungai Sungai Lukulo Jadi Mungkin Karena terbawa Anakannya Atau larvanya Dulu terbawa Sama pompa Pas waktu pengisian Jadi ini airnya Dua per tiga Dua per tiga Air di kolam ini Kita ambilkan Dari laut Sana Dari selatan Nah Untuk sepertiganya Kita ambilkan Dari sungai Jadi Mungkin ini Larva ini Larva ikan nila ini Nilagrandong ini Yang hitam Itu panjangan Bisa saksikan Ini mungkin Karena Dari pompanya Dulu Juga jumlahnya Tidak terlalu banyak Ikannya Paling mungkin Sekitar Tiga ratus Empat ratus Ekor nih Panjangan lihat nih Warnanya sangat hitam Hitam legam Seperti mujaer Tapi bukan mujaer Bukan mujaer Juga bukan nila hitam Oh iya nila hitam Cuma Hitamnya nila itu Tidak seperti ini Ini sangat lain Panjangan lihat Jadi Kalau misalnya Anjangan Ada kecampuran Seperti ini Ya Ya ini Ikannya susah Gedenya ini Kalau saya Menyebutnya Nilagrandong Oke Kita kasih makan lagi Ini pakannya Kita pakai protein Yang cuma 22% Tidak banyak Tidak tinggi Proteinnya Ya supaya Ya supaya apa Supaya Pakai pakan protein Rendah Supaya apa Supaya kos Pakannya Bisa bagus Jadi Pakan protein Jadi pakan protein rendah ini Kan murah Tidak kayak protein tinggi Kan mahal Nah maksudnya Pakai pakan protein rendah Ya supaya Supaya bisa untung Banyak istilahnya Jadi ada margin yang besar Antara pengeluaran untuk pakan Dan juga Harga jual ikan Kalau harga jual ikan Akhir-akhir ini Memang masih relatif Bagus Masih sangat bagus Di kebumen sendiri Diambil sama Pengepul itu Di harga Rp26.000 Per kilo Nah tuh Ini nilagrandongnya Ini sebenarnya Sudah bisa diparsial Atau panen sebagian Tapi karena Sebentar lagi Menjelang Ramadan Jadi Memang kita niatkan Nanti diangkat total Tidak kita Kurangi dulu Atau kita panen Sebagian dulu Supaya tahu FCR nya itu Bagus apa enggak Ini pakai protein rendah Nah itu maksudnya Kita gitu Ini kan 70 hari Nanti saya cantumkan Tanggal taburnya juga Nanti Sebentar kita Ngecek ikan Yang baru Berusia 3 minggu Nah nanti kita lihat Oke Kita menuju Ke Ikan nila Di kolam yang 3 minggu yang lalu Kita tabur Nih Kita lihat nanti Nih proses penambahan Air payau Eh sorry Proses penambahan Air asin Nih Kita lihat Nih 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 Panjangan saya lihat Nih kita kasih makan Sampai sebegat kini Nih Nih dulu Segede kuku ini Nah kita lihat sekarang Mudah-mudahan bisa ditangkap Kan ya Nah kasih makannya Seperti ini Oke Nah ini dia Nih Panjangan lihat Ikan saya Ikan nila saya Seperti ini Ya Oke Bagi panjangan Yang ingin tahu Perkembangan nila ini Nilai ini Berusia 21 hari Nih Sudah saya tangkap Dari ember Dari ember tadi Nih Ikannya seperti ini Saudara Nah Sangat bulat sekali Badannya Oke Ini ikan nila Mas bro Jadi cari bibit Yang bentuk fisiknya Seperti ini Nih ikan nila saya Seperti ini Oke Ini Kemarin Tabur Berarti Sekitar Ini mungkin Sekitar 30 gram Oke Kita lepas kembali Kita tangkap yang lain Oke Ini kita tangkap lagi Buat perbandingan Ini Bibit ikan nila saya Seperti ini Aduh Seperti ini Bibitnya Ikannya sehat banget Susah jadi ditangkap Ini ikan nilanya Contoh ikannya Saya Seperti ini Bulat Bulat Kayak mas koki Tapi nila ini Untuk pemesanan bibit Kalau di luar kebumen Itu minimal 25 ribu ekor Saya antar langsung Ini nomor hp-nya Saya cantumkan Terima kasih yang sudah menonton Terima kasih yang sudah subscribe Segala salam minta maaf Wassalamualaikum Terima kasih